Pasar Sentul akan direvitalisasi dan para pedagang akan ditempatkan di shelter sementara di Jalan Babaran. Penempatan pedagang akan disesuaikan dengan zona produk yang dijual, dilengkapi dengan fasilitas yang memadai seperti toilet, kantor lurah pasar, musala, pos jaga, area parkir, bongkar muat, fasilitas listrik, dan air. Saat ini pembangunan shelter hampir 80% dan ditargetkan selesai pada tanggal 6 April 2023. Pemkot Jogja berharap para pedagang dapat segera berpindah ke shelter setelah Idul Fitri pada tanggal 24 April, sehingga revitalisasi pasar Sentul dapat segera dilakukan untuk kenyamanan bersama. Sekian kabar terbaru dari Kota Jogja, saya Andri dan seluruh guru yang bertugas pamit undur diri, sampai jumpa di Sekilas Jika selanjutnya. Terima kasih telah menonton!